Alhamdulillah kabar gembira bagi seluruh KPM, PKH maupun BPNT di 6NG ada yang terbaru Setelah pencairan dari PKH BPNT alokasi September-Oktober Sekarang untuk alokasi November-Desember telah muncul di 6NG Kira-kira kapan cairnya? Dan bagaimana nasib para KPM yang masih zong hingga sekarang KKS-nya? Serta bagaimana kelanjutan dari para KPM yang mencairkan bantuannya lewat PT POS Indonesia? Kira-kira kapan dicairkan? Nah kita akan membahas hal ini Untuk itu silahkan teman-teman semua bergabung di channel Nitas TV Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya Untuk memberikan informasi penting ini ke teman-teman yang lainnya ya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar nih teman-teman semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dimurahkan rezekinya ya amin Nah teman-teman semua di video kali ini Aku bakal menginformasikan terkait dengan pencairan dari Bansos PKH maupun BPNT Karena sudah memasuki tahap pencairan lewat KKS Untuk alokasi September, Oktober sampai sekarang masih terus disalurkan secara bertahap Seluruh bantuan pemerintah ini pasti dicalurkan secara bertahap tidak secara serentak Terutama Bansos regular PKH maupun BPNT ini Maka dari itu sampai sekarang kenapa masih ada KPM yang masih zong Karena memang di bank himbarannya atau di wilayahnya memang belum dicairkan bantuan tersebut Nah untuk memastikan kalian penerimanya ataukah tidak Silahkan cek namanya pada DTKS Untuk website cekbansos.kemensos.go.id Kalau muncul periode September, Oktober Maka teman-teman adalah penerimanya Kalian gak perlu khawatir nanti KKS kalian pasti bakal terisi Hanya saja perlu beberapa waktu dan kalian wajib ngecek secara berkala Maka dari itu akan supaya kalian mendownload mbanking dan mendaftarkan mbanking Agar teman-teman semua tidak bolak-balik untuk ke ATM mengecek KKSnya Bisa dari rumah saja by handphone untuk melihat saldonya sudah terisi ataukah masih belum Selanjutnya bagi teman-teman semua Selanjutnya bagi teman-teman semua yang cair lewat PT POS Jadi sampai saat ini lewat PT POS pada 6NG belum ada pergerakan Terakhir kali sudah muncul pada final closing dan udah muncul nama-nama serta komponen Serta nominal yang akan dibayarkan Tetapi untuk keterangannya masih strip Kita perlu menunggu keterangan SI baru bisa nantinya PT POS mengirimkan atau membagikan surat undangan Jadi di priode September-Oktober itu memang ada yang cair lewat PT POS Beberapanya dialihkan ke KKS dan sebagiannya lagi ini tetap di PT POS Indonesia Namun memang sampai sekarang untuk alokasi priode Juli sampai Septembernya masih belum cair sampai sekarang Karena adanya pembukaan rekening kolektif yang harus dilakukan para KPM Kemungkinan hal tersebut menjadi kendala pencairan untuk yang lewat PT POS Indonesia Maka dari itu teman-teman semua mohon ditunggu Jika sudah ada pergerakan aku bakal informasikan lewat video aku Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi penting ini Selanjutnya terkait dengan 6NG Nah ini tampilan pada final closing Kalian lihat sendiri teman-teman tampilan pada final closing Ini sudah muncul untuk alokasi November-Desember Alhamdulillah Jadi yang muncul untuk alokasi November dan juga Desember adalah yang cair lewat KKS Baik KKS BRI, BNI, Mandiri maupun BSI Dan nantinya pasti bakal dicairkan 2 bulan sesuai dengan komponen yang dimiliki para KPM tersebut Jangan heran kalau nanti ada komponennya yang berkurang dan nominal bantuannya yang berkurang Karena memang setiap priode akan dilakukan yang namanya validasi data Dan ada beberapa KPM yang dianggap tidak layak lagi Sehingga harus dicabut kepesertaannya sebagai penerima bantuan PKH Nah PKH sudah maju lebih awal karena November-Desembernya sudah muncul pada 6NG Pada final closing Namun kalau kita lihat untuk nama-nama komponen dan juga nominal bantuan yang akan didapatkan belum muncul Nah maka dari itu teman-teman kita perlu menunggu Ini kemungkinan akhir November untuk pencairan dari bantuan Alokasi November-Desember via KKS jika tidak ada penundaan Nah kita doakan saja untuk bantuan ini segera dicairkan Nah itulah dia teman-teman informasi penting kali ini Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh